Assalamualaikum teman-teman semuanya Nah kali ini bertemu lagi dengan saya ya Nah kali ini kita akan bahas tentang Apa itu latar belakang Latar belakang ini adalah Subbab dari bab 1 ya teman-teman Nah yang pertama adalah latar belakang Nah apa itu latar belakang Latar belakang itu apa yang mendasari Pikiran teman-teman Kenapa mengambil judul itu Atau teman-teman langsung menyampaikan Topik permasalahan yang ingin Teman-teman teliti gitu Nah latar belakang ini simpelnya itu Dia berbentuk piramid Terbalik ya segitiga terbalik Nah kenapa begitu Karena kita mencatat Latar belakang Ini mulai dari yang Paling umum ke yang Khusus teman-teman nah misalnya teman-teman Meneliti tentang Teknologi atau internet Internet Nah internet itu teman-teman bahas dulu Penggunaan internetnya di seluruh dunia Ke Indonesia lalu baru ke Misalnya penelitiannya internet di sekolah Baru ke bahas di sekolahnya Yang paling terakhir gitu Pokoknya menjorok ke dalam dari Dari yang Umumnya sampai ke yang Spesifiknya atau yang lebih khususnya teman-teman Nah cara mudahnya Nah kita masuk ke caranya ya Itu tadi apa itu Latar belakang kan Nah yang teman-teman cari itu Adalah yang pertama Referensi-referensi tentang Judul teman-teman itu ya Usahakan lebih dari lima ya Judul yang hampir sama dengan Penelitian teman-teman Atau yang biasa disebut Referensi ya Yang Di dalam skripsi itu Dinamakan dengan Penelitian terdahulu ya Nah gitu Nah penelitian terdulu ini Menjadi padukan teman-teman Apa latar belakangnya Yang belum dikembangkan oleh orang Atau Apa yang Celah-celah yang belum dimasukkan Atau belum diambil oleh Peneliti sebelumnya Itu boleh teman-teman ambil gitu Nah Lalu teman-teman tuangkan lagi Latar belakang orang itu ya Boleh Mengutip dari latar belakang yang Penelitian terdahulu itu Boleh ya Nah dengan mencantumkan mungkin Nama jurnalnya Sesuai dengan kaedah penelitian Nanti kita bahas ya Nah itu pokoknya teman-teman Bahas dari yang umum Sampai ke yang spesifik Nah Baca 5 tadi Dari skripsi yang sama Atau Jurnal-jurnal yang sama Dengan penelitian teman-teman Lalu kulik lagi Latar belakang tersebut Dan dirangkum Menjadi latar belakang teman-teman Nah setelah mendapatkan Latar belakang yang dirangkum tadi Ya Dengan referensinya Ditulis ya Jangan lupa ditulis Karena kita karya ilmiah Tidak boleh mencantumkan Tanpa Kita bubuhi itu Milik orang lain Maksudnya Nah Setelah itu Teman-teman baru Keluarkan Di kalimat terakhir Atau lembar terakhir boleh Atau Beberapa kalimat terakhir ya Baru kalimat teman-teman Itu kenapa Ingin Menulis Judul itu gitu Atau kenapa Teman-teman ingin Mengambil itu Nah itulah Latar belakang ya teman-teman Nah selanjutnya kita masuk ke Rumusan masalah Nah rumusan masalah Kita bikin di video baru aja ya Silahkan dibuat dulu Latar belakangnya Baru kita masuk ke rumusan masalah Oke kita akan praktek Silahkan di Lihat ya teman-teman Dan Mungkin videonya seperti ini ya Nah kita prakteknya di laptop aja teman-teman Nah check it out Oke teman-teman Nah disini Udah Selesai ya Latar belakang yang Skripsi saya Ya tentunya Nah setelah itu Teman-teman Silahkan Cari dulu Referensinya Di Google Schooler ya Atau jurnal Atau mungkin buku ya Tentang judul Apa yang Teman-teman bahas itu Nah Nah saya sudah Punya referensi ya teman-teman Yang telah saya download Nah ini ada skripsi Kita ambil Bagian latar belakangnya Terlebih dahulu Ya Oke disini Udah terbuka Tinggal kita Lihat latar belakang Yang ditulis oleh Penulis ini ya Nah Oke kita scroll Terlebih dahulu Nah disini ada Latar belakang masalah ya Latar belakang masalah itu Tadi dari umum ke Spesifik atau khusus ya Nah disini Beliau Menulis tentang Pendidikan merupakan Kebutuhan individu Masyarakat Yang Luas Sumber daya manusia Nah umum sekali ya Itu ya Nah itu teman-teman Misalnya memang cocok dengan Apa teman-teman Judul teman-teman Ini boleh teman-teman copy Atau maksud saya Jangan di copy juga Semua Dikopikan punya kamu Itu Tidak boleh ya Nah yang pertama caranya Teman-teman klik aja Atau copy kan aja juga Sepertinya Tidak apa-apa Tetapi Teman-teman itu Parafrasi lagi ya Kita copy Tetapi Teman-teman jangan lupa Untuk Memberikan Ya Nanti Footnote nya Nah yang pertama Nah yang pertama Misalnya ini saya Sudah ada tadi ya Kita copy kan aja Lagi misalnya Disini Kita copy kan Atau kita pastikan Nah Disini sebagai Landasan yang pertamanya Setelah itu teman-teman Tulis Parafrasi tentang Yang di bawah ini ya Nah Saya Parafrasi dulu ya Oke Disini sudah saya Parafrasi ya teman-teman Nah Setelah itu Kita boleh buang Text pertama ini tadi ya Nah Nah setelah itu Teman-teman jangan lupa Untuk menambahkan Kutipan ya Ya Nah caranya Teman-teman Klik di Google Schooler ya Oke Di Google Schooler ini ya Teman-teman Boleh Klik Kutip disini ya Cari jurnal yang tadi ya Yang teman-teman Kutip itu Lalu Klik di bagian kutip ini Ya Nah disini Pilih yang sesuai dengan Format yang ada Di universitas teman-teman Tinggal di copy aja Ya Lalu Letakkan Atau simpan dulu ya Di daftar pustaka Oke Setelah itu Simpan dulu Ke daftar pustaka teman-teman Ya Nah Setelah itu Teman-teman Tinggal mengkopikan Namanya aja Ya Kita pastikan yang tadi Kita ambil Namanya saja Dan tahunnya Ya Dan juga halamannya Karena Footnote ya Karena Bodynote Bukan footnote teman-teman Oke Kita rapikan Sesuai dengan Format yang Berlaku di Universitas teman-teman Masing-masing ya Nah biasanya Seperti ini Nah setelah Kita masukkan Seperti ini Ya Nah karena penuliskan Dua pakai titik Misalnya ya teman-teman Nah seperti itu Jadilah Satu Kalimat Nah setelah itu Lanjutkan ke kalimat berikutnya Dengan topik yang berbeda Atau pembahasan yang berbeda Tetapi tentang Pembahasan Skripsi teman-teman itu ya Nah Setelah itu Semuanya jadi Seperti ini Baru tuangkan Pendapat teman-teman Karena kita Juga Harus punya pendapat kita Di latar belakang Karena itu memang Punya kita gitu ya Atau pemikiran kita Ya Tetapi Jangan sampai Pemikiran kita semua Sandingkan juga Kutip juga Dari pendapat Para ahli Karena kita belum Ahli gitu ya teman-teman Nah gitu Dan Lakukan langkah Yang sama Dengan Kalimat-kalimat Berikutnya Teman-teman Nah Satu lembar terakhir Boleh atau Setelah kalimat utama Yang dikutip Boleh Teman-teman Tambahkan pendapat Teman-teman Oke Seperti itu ya Nah Contohnya Di akhir yang punya saya Ya Kita lihat ke bawah dulu Karena Langkah-langkah ini ya Nah Disini Saya menambahkan ya Karena Tidak ada kutipan Disini teman-teman Itu berarti Tulisan Atau pemikiran Saya sendiri Gitu teman-teman ya Oke Seperti itu ya Oke Jadi Jika ada pertanyaan Lanjutan Silahkan di komen Aja di bawah teman-teman Saya siap Untuk menjawab Apa yang bisa Saya jawab Oke Jangan lupa untuk Di subscribe Karena kita akan Lanjutkan Sampai selesai Teman-teman Oke Semoga teman-teman Yang melihat ini Boleh Ataupun bisa Selesai Tepat waktu Oke Sampai jumpa Di video berikutnya Oke Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih teman-teman